Selanjutnya menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Disferinda Kota Banjermalsin menggelar Pasar Murah di halaman kantor Kecamatan Banjermalsin Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Disferinda Kota Banjermalsin menggelar Pasar Murah di halaman kantornya Kecamatan Banjermalsin Selatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana dilaksanakan akibat kondisi pandemi yang terjadi. Kegiatan Pasar Murah ini diikuti setan pelaku usaha menengah kecil dan mikro UMKM. Ini kegiatan Pasar Murah ini sangat bermanfaat dan harganya lebih murah daripada di pasaran. Seperti gula, teh, tepung, minyak goreng, diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan pokok bagi masyarakat di tengah pandemi saat ini. Hal tersebut seperti disampaikan kasih pengguna dan pemasaran produk dalam negeri Dinas Perdagangan Kalsel kepada Banjar TV. Sekarang lebih ini minyak goreng yang kelihatannya lebih mahal di pasaran. Itu yang bantalan saja minyak goreng bantalan itu ada headnya kan. Itu harusnya sekitar 12,5 itu rata-rata di atas 13. Kita berjual itu bukan bantalan, itu dengan harga 12.500. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat sekitar ini yang membutuhkannya. Jadi mereka yang mungkin agak susah atau dengan dikitlah harga itu, jadi mereka bisa mereka-mereka. Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan karena kondisi saat ini yang berada di tengah pandemi, sehingga untuk menghindari kerumunan. Rizali Afandi, Banjar TV Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Banjar TV.